Hai hari ini kita akan ke Bali jadi kita melewati jalur darat ini kita mulai di gerbang tol salah tiga jadi sebelum gerbang tol kita menemuin pertigaan ya ini pertigaan tol jadi di depan kita ini ada pertigaan kalau ke kiri itu ke Boya Lali Solo dan Semarang kita ambil ke kiri saja kalau lurus itu ke dalam kota Nah kita ambil ke arah kiri jadi kita akan masuk ke gerbang tol salah tiga nah gerbang tol salah tiga ini berada di kilometer 460 ini jalannya ya kalian ikutin saja nanti di depan kita ada gerbang tol salah tiga gerbang tol salah tiga ini biasanya kelihatan ya di belakangnya ini itu ada pemandangan gunung merbabu cuma karena kondisi saat ini cuaca lagi mendung ya ketutup awan jadi gunung merbabunya enggak kelihatan ya kita masuk gerbang tol salah tiga nih kita ngetep saja disini ya kita tap kartu kita kita tinggal melanjutkan saja jadi disini kita belum bayar ya nah ini kita lurus terus ke arah timur kalau ke arah sebaliknya ke arah barat itu arah Semarang Jakarta ya kita lurus terus di depan kita ada cabang lagi ke kiri itu ke Semarang nanti putar balik nah kalau lurus itu kalau lurus itu nanti ke arah Surabaya jadi kita ambil jalan yang lurus ini nih ini sebelah kanan ya ya kita ambil yang lurus saja Boyolali ini ya yang ambil yang Boyolali nah ini dia ya tadi kita masuk dari tol salah tiga itu sepanjang tol itu sampai KM 740 ini terakhir nggak ada gerbang tol lagi nih yang ada di KM 740 ini namanya gerbang tol waruk gunung daerah Surabaya Coba kita lihat berapa yang terakhirnya dari salah tiga ya jadi disini kita bayar 319.500 jadi dari mulai tadi gerbang tol salatiga ya ini sampai tol waru itu 319.500 jadi kita nemuin gerbang tol sekali aja yang bayar ya tadi dari Jawa Tengah ya gerbang tol salatiga langsung ketemu di gerbang tol waru Surabaya ini tadi perjalanan sekitar 5 jam ya dari gerbang tol salatiga ke gerbang tol waru yang ada di Surabaya kita lanjut terus ke ruas tol berikutnya ya di depan kita nanti ada cabang lagi ya ke kiri itu ke Surabaya Surabaya kiri itu ke Tanjung Perak Surabaya kita lurus terus ambil ke kanan tadi lurus terus ke arah Pak Gresik Pasuruan Malang lurus terus ya kita ikutin jalan ini kita masuk ke waru utama sebenarnya ya tapi gerbang tolnya nanti nggak bayar jadi lewat saja ini sudah masuk ke ini sudah masuk ke dalam kotanya Surabaya sebenarnya ya jadi arah Sidoarjo ini nanti ketemunya ruas Sidoarjo kita lurus terus ya ini kalau di Jakarta ya mirip kayak Jakarta Cikampek ya ketemu banyak industri ya di kanan kiri kita ini mirip sekali ya kalau di Jakarta itu mirip ruas Jakarta Cikampek nah ini di depan kita sudah mulai kelihatan ya gerbang tol ini gerbang tol waru utama ya cuma sekarang ini sudah nggak pakai gate jadi kita nanti melintas saja ya kita lewat saja ya nih kita langsung melanjutkan saja ke gerbang tol berikutnya ya ke ruas tol berikutnya di KM755 kita lurus terus jangan ambil yang kiri kalau kekiri itu Sidoarjo Krian jadi kita ambil yang Torong Malang ini lurus terus ke arah kanan di depan kita di depan kita nanti di KM756 itu ada gerbang tol Sidoarjo nah ini di depan kita kita siap-siap ya ada gerbang tol Sidoarjo 2 ya kita masuk di gerbang tol Sidoarjo 2 ini gerbang tol yang masih di dalam kota ya Surabaya ya kita siap-siap keluarin kartu pas kartu tol ya di gerbang tol Sidoarjo ini kita bayar Rp. 9.000 ya Rp. 9.000 jadi tadi kita sudah ngetap di gerbang tol Waru kita melanjutkan ke ruas tol berikutnya ini kita langsung ketemu gerbang tol Sidoarjo bayarnya Rp. 9.000 ya kita melanjutkan lagi ke gerbang tol ke gerbang tol berikutnya kita lurus lagi masih ada kira-kira satu lagi ya luas jalan tol kita melanjutkan lurus terus saja kita masuk di KM762 di depan kita ada cabang lagi di depan kita ada cabang lagi ke kanan ke kanan gempol pasurun malang dan ke kiri ke porong Sidoarjo nah kita ambil ke arah lurus saja ke kanan ya kita lurus saja ya ini sudah masuk melewati KM762 kita lurus saja ya di depan kita ada gerbang tol lagi ini di KM769 itu ada gerbang tol lagi ini namanya gerbang tol kejapanan ya jadi kita lihat apakah ini tap disini bayar langsung bayar atau hanya lewat saja dulu ya kita masuk ya pelan-pelan ini sudah boleh masuk ke pintu gerbang tol kejapanan oke kita tap kartu tol ternyata disini masih belum bayar ya jadi disini belum belum bayar ya jadi kita ngetap saja oke kita lanjut ke dua stall berikutnya kita masuk di KM773 nah di KM773 ini siap-siap ya ini ada petunjuk arah jadi ke kanan ke Pandan Malang ke kiri ke Bangil Pasuruan Robolingo kita siap-siap ambil ke arah yang kiri jangan yang ke kanan ya kalau kita nanti ambil yang ke kanan yang ke Pandan Malang itu nanti ketemunya promo jadi kita ambil yang kiri nanti kalau kita ke arah kiri itu nanti jalurnya ke Banyuwangi nah ini di KM774 nih ya kita mulai masuk ini kita mulai masuk ke jalur yang cabang yang berbeda ruas ya ini ada petunjuk arah di depan kita ya kita siap-siap ya kita siap-siap arah kiri ke Bangil Pasuruan Robolingo ini ke arah kiri ini ya kita ke arah kiri ambil kiri rating kiri rating kiri kita ambil ke Bangil Pasuruan Robolingo ya ambil ke kiri ya terus kita lurus terus ini udah gak ada cabang lagi kita lurus terus kita lurus terlurus aja ya ini ruasnya ruas tolnya kembal Pasuruan dari tadi setelah kita ambil yang Bangil Pasuruan ya kita ambil yang Pasuruan kembal Pasuruan ya tadi kalau ke Bangil itu berarti keluar keluar masuk ke jalur biasa kita langsung teruskan aja ke kembal tol kembal Pasuruan itu ruasnya sekitar 26 km ya ya paling berapa menit 50 km itu 1 jam biasanya ya ini KM 840 840 masih ditutup ini ditutup ya KM 80 kita di keluar ini paling ujung paling ujung dia ambil Prabowo lingga timur lumacang situ Bondo ini kalau lurus masih dalam pembangunan kalau gak salah jadi kita sampai di KM 840 ya di ujung Propolinggo Timur kita keluar di Propolinggo Timur ini keren view-nya nih karena view-nya Gunung Bromod keren ya kita masuk ke gerbang tol terakhir ya di depan kita itu gerbang tol terakhir KM 840 itu bayarnya 81.000 81.000 rupiah itu bayarnya nanti itu gerbang tol terakhir di tol Transjahwa ya jadi dari Merak ujung barat Banten ya sampai dengan ujung timur di Jawa Timur di KM 840 ini kedepannya nanti akan ada lagi ya tol ya tapi kita nanti tunggu saja nah ini nanti setelah keluar itu belok kanan ya kalau kalian sudah keluar dari tadi ya tol Pro Polinggo Pro Polinggo menuju ke arah Pelabuhan Ketapang sebaiknya dari keluar dari pintu tol kalian belok kanan belok kanan aja jangan belok kiri ya kalau kiri itu nanti lewat jember tapi kalian pilih yang belok kanan nah nanti belok kanan kalian akan lewat di jalur yang pantura itu kondisinya rame nah di pantura nanti setelah PLTU setelah PLTU gak jauh dari PLTU ya itu kalian akan menemui rest area namanya utama raya rest area utama raya jadi disini ada fasilitas yang komplit bahkan kalian kalau pengen transit saja atau menginap itu bisa disini nah ini salah satu yang saya shoot ini adalah fasilitasnya ini musola musolanya juga bagus jadi musolanya ini yang laki-laki dan perempuan dibesain disini juga ada toilet VIP dan malahan toiletnya ada 80 kamar mantep ya ini malam-malam ini juga ini tempat parkir utama raya yang depannya yang depannya keren ya nah ini anda bisa kalian bisa duduk-duduk disini buat pesan kopi atau bisa nginep atau bisa nginep ya transit ya transit disini sebentar ya karena kan kemaleman kalau mau nyeberang kebali ya terutama gilimanuk ya kalian bisa transit disini disini juga lumayan terjangkau harganya buat semalam lah buat nginep ya di kisaran di 200-300 juga dapat ini viewnya pantai utara ya laut ya apanya ini disebut cottage nah ini fasilitas utama raya beach itu selain selain ini nih rest area selain rest area ini juga ada pom bensin bertamina kemudian ada cafe ya di pinggir pantai terus ada villa ada penginapan penginapannya villa maupun dan cottage ini kalian kalau cuma sekedar ingin transit saja yang gak nginep juga kalian bisa duduk-duduk disini ya ini udah disediain sama tuan rumah ini tempatnya sangat nyaman luas dan toilet disini juga ada toilet VIP-nya juga jadi gak usah khawatir ngantri ya bahkan toilet disini ada 80 toilet 80 ruang toilet belum lagi yang di musola nih di musola ini juga ada toiletnya ini ya keren keren ini fasilitasnya ini salah satu tempat buat kalian duduk-duduk nunggu pesan kopi atau pesan mie yuk kita sehatkan aja lagi ke depan ini saya gak pakai gimbal ya jadi kalau jalan ya begini nih kayak gempa bumi ya ini pesan utama raya depannya ini parkir kita nih disini nah ini ada di depannya itu ada kayak kayak tubuh ya tubuh ya maskotnya utama raya ini ur di atas utama raya disini lihat nih restorannya ya tuh ada toilet ini ada supermarketnya utama raya buat perbelanjaan ini banyak sekali ya ya kendaraan-kendaraan dari jawa ini yang mau melintas ke Bali mereka banyakkan sih transit di utama raya sini nih konvensinya nih rebus-rebus kalian kalau mau pesen ya di sini nih kalau mau rebus-rebus terus ini ada kafenya cafe corner utama raya jadi dari kalau kalian mau ke pelabuhan ketapang dari utama raya ke pelabuhan ketapang itu masih tiga jam lagi ya jadi kalau saya misalnya sekarang disini jam 9 malam itu pergeran ya tiga jam lagi saya harus sampai ke pelabuhan ketapang jadi jam 12 malam ini ya ini ya ini ya ini rest area yang paling komplit ada fasilitas hotel villa cottage cafe dan restoran juga oke tempatnya luas parkir bersih nyaman nyaman sekali nih ya nah ini di depannya juga jelur strategis ya jalan nasional eh pantura jadi kalau kita keluar tadi dari tol paling ujung di km840 ya untuk sekarang eh arah penyuwangi itu kalian ambil yang sebelah kanan ya dari keluar tol itu ambil sebelah kanan kalau mau kelewat utama raya ini ini kebetulan juga jalannya satu jalur ke arah pelabuhan ketapang ya yang jalur utara ya ngambil yang jalur utara ini luas banget oh keren pokoknya deh kalian nanti paling ke kalau misalnya kecapaian ya iya iya mami teriansin disini sebentar baru nanti lanjut lagi oke oke saya mau beli kopi dulu ya oke nanti kita lanjut eh nanti kita lanjut eh nyeberang ke pelabuhan oke ketapang ke nyeberang ke Bali sebelum ke pelabuhan ketapang ini ada kena ada ketentuan prokes ya ini ada eh tes antigen jadi syarat harus nyeberang ke Bali saat ini kan harus salah satunya kan harus ini ya harus tes antigen ya jadi antigen buat anak-anak itu enam tahun kata jadi dari umur enam tahun ke atas itu kita harus antigen syarat untuk nyeberang ke Bali dan kebetulan di Banyuwangi li 20 kilo sebelum pelabuhan ketapang itu ada rapi tes antigen ya ini klinik anugerah di jalan lingkar ketapang RT2 RW 12 desa ketapang Kalipuro Banyuwangi ini bukan 24 jam jadi satu orangnya itu Rp50.000 ditunggu hasil 10-15 menit lah nah ini harganya standar termasuk ya karena di Jakarta untuk harga antigen itu Rp45.000 ya ada yang tarif Rp45.000 ini Rp50.000 berarti termasuk murah nah ini lokasinya nih ya luas ya parkirannya luas juga parkiran cukup luas ini parkiran luas ini 24 jam ya baik kalian eh siapin KTP ya kalau mau kesin mau tes antigen itu siapin KTP bagi yang anak kecil belum punya KTP ya nanti bisa dikirim kakak via WA juga bisa disini nah untuk disini hanya antigen aja ya untuk tiket nggak bisa ini 24 jam ini kita mau masuk ke pelabuhan ketapang oke oke kita lagi nunggu hasilnya ya kita kita mau ambil dulu hasilnya tadi kita udah tes antigen ya hasilnya 10-15 menit tuh udah masuk ke dulu lindungi sama dikasih print out nya ya print out kertas antigen jadi disini sangat memuaskan kanan disebelahnya juga ada WC juga buat kalian yang pengen ke toilet ya kita lanjut ke pelabuhan ketapang Banyuwangi kita ada di bing sering bing sering itu daerah di Banyuwangi ya ujung termasuk udah masuk kau ujungnya pulau jawa bagian timur jawa timur ini bing sering namanya jalan disini udah bagus banget halus asfalnya jalan nasional yang lebarnya 10 meter lah jadi sekarang kalau mau nyeberang ke Bali itu harus antigen ya dan kebetulan disini juga tadi 20 kilo sebelum ketapang kita ada klinik di pinggir jalan yang bukan antigen harganya 50 ribu per orang itu standar sih karena emang harganya segitu di tempat lain juga di Jakarta 45 ribu tadi 50 ribu ada 10 menit jangan langsung hasil keluar bentuk print out ya kertas sama bisa masuk ke tapi dulu lindungi cuman tiket nanti kita beli di dekat pelabuhan aja jadi sarannya saya sarannya sih kalau antikan tiket tiket ya mendingan di dekat-dekat pelabuhan ya kadang-kadang kalau kita jauh-jauh hari tambahnya kan kadangkan perjalanan bisa telat karena kena ada masa waktunya ya 24 jam nanti nah ini kita sudah kelihatan ya ini lautnya keren di sebelah kiri ini udah ujungnya Jawa Timur ini di depan kita ini Banyuwangi Pulau Bali ya ini kapal-kapal pemandangnya cakep sih ya cakep banget disini jadi tadi untuk antikan nya itu untuk mulai anak usia 6 ke atas ya 6 tahun ke atas kalau yang usia dewasa ya jangan lupa bahwa KTP ya pada saat nanti kan akan didaftarkan nanti sama antar tu keluarga atau keluarga beri foto juga bisa nanti nanti lagi masuk ke pelabuhan ketapang kita beli tiket disana hanya jadi sekarang ini berangga Bali tuh akan tetap informasinya cuma kalau misalnya dari Bali ke Pulau Jawa mau ternyata tidak ada tes tidak ada pengecekan yang antigen ya cuma yang kebalinya aja yang terkenakan tempat prioritas ya sebagai wisata prioritas jadi ya aturan dari pemerintah di sebelum masuk ke pelabuhan ini banyak sekali penjualan tiket online dan antigen ya jadi barisan kita tadi beli tiket online harinya 188000 itu satu model mini bus ya jenisnya mini bus jadi maksudnya kolongan 4A nah ini masuk ke Dermaga ini masuk ke Dermaga ini pelabuhan penyebrangan ketapang namanya masuknya mana nih parkir motor terus udah udah nih pos cek cek point tadi kita udah beli tiket online nya nih ini tiketnya ya pelabuhan nanti kan udah nah ini pos cek point pelabuhan sebelum masuk ke pelabuhan ada pengecekan yang bawain dokumen kali ya lumayan agak ngantri ini ngantri nih ini jam peju pagi ya udah jam-jam kerja lah ini itu pecawan kita masuk aja pakai tangan sekarang pakai tangan sekarang pakai tangan sekarang pakai tangan bisa suplit wuih ya kita langsung masuk aja ke yah ah dede rekat ya kita langsung masuk aja kita udah beli tiket udah beli tiket ya online ya nih tiketnya nih langsung masuk ke loket langsung masuk aja berarti tuh kayak di depan ada pengecekan dokumen dokumen siapin kartu coba lihat apa aja nih cek cek udah ini nih nanti-nanti vaksin nggak ini tapi cek dulu ini pengecekan ini ya anti antigen ya biasa di pos anak-anak ya umurnya umur 6-5 tahun seri umur Iya saya dewasa udah 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 vaksinnya udah nih ya udah nih vaksinnya udah semua ya vaksin seri fitriwati vaksin ini vaksin dua ya validasi aja validasi di ini samping pos kekesehatan pos kekesehatan nanti kalau sudah validasi tiketnya ambil di sini ya Pak Oh iya ini bawa nanti tunjukin aja ke oke kita validasi dulu ya bawa dokumen jangan lupa kekesehatan pos.com ya kita barusan nyerahin tiket ini ada yang ngerahin kita langsung masuk ke Darmaga ini ada yang ngerahin disini udah enak ya ya enggak ya ini Darmaganya ya masuk ya masuk 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 ya Pak ya tadi kita dibantu sama ini lihat Darmaga kita nih ya ini langsung masuk ya tadi setelah dokumentasi beres dia validasi ya kita langsung masuk aja ke kapal ini Labuan Ketapang yang ada di Banyuwang yang ada di Banyuwang masuk ke Balai agak agak ini ya jadi paling gak vaksin dua kalian kalau mau kesini vaksin dua kita langsung ngebut kita langsung masuk ke KMP sumber berkat satu ini mobil ini kita parkirnya di bawah ya ini kayak kapal motor sumber berkat satu ini kita ada di bawah kiri yuk terus 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 kita baru baru start ya mau nyeberang ke ini baru lepas jangkar namanya apa angkat jangkar ya nih kita mau berangkat kapal mau berangkat kapal mau berangkat dari pelabuhan ketapang ke gilimanuk nah ini masih kita perjalanan sekitar 40 menit nyeberang ya lebih cepat daripada di meraksi tiap jam ada nih kapalnya reguler jadi kalau kapal cepat sih enggak ada cuma adanya kapal reguler kalau disini tiap jam berangkat nah ini tadi kita sempat jadi kalau bagi kalian ya yang mau berangkat dan nyeberang ke Bali ini kan ke momennya pas pada saat tahun baru ya tahun baru dan Natal ya Ibu Natalan tahun baru jangan lupa kalau kalian yang ingin berangkat lewat penyebrangan itu paling nggak vaksin dua vaksin biar gampangnya biar gampang ya jadi nanti pada saat beli tiket juga langsung lolos tanpa banyak inilah banyak ngurus yang lain nah ini pelabuhan ketapang ya di Banyuwangi di pelabuhan ketapang juga ada penyebrangan ke Lombok paling jauh ke Lombok nih di sini ada pelabuhan ke Lombok juga kalau kalian ke pengen sarapan di daerah pelabuhan ketapang juga banyak ya penjual-penjual nasi murah-murah sih dibawah puluh ribu enam ribu enak makanannya makanan khas Jawa Timuran enak-enak ya kita berangkat nih kita berangkat ini kita berangkat nih ini pelabuhan ini kita berangkat nih ya ini kapal kita nih di paling bawah kita lagi berjemur dulu ini parkiran-parkiran mobil dan ini parkiran mobilnya nih parkiran bawah nih ada truk juga mobil pribadi bisa masuk bisa lah buat dua belas mobil sih bisa nih mobil pribadi sama mobil truk pintu belakang ya kalau udah berjalan ditutup jadi kita udah berangkat nih oke ini kita berangkat ya ini di depan kita sudah kelihatan ya pulau balinya jadi nggak terasa cepet banget dari pulau jawa ya waktunya ini pulau bali nih bisa kelihatan ya ini daerah ujung barat pulau bali eh eh ini keren banget nih pelabuhan Kilimanuk Bali ada di Bali itu kelihatan ya maskotnya patung yang patung apa nih eh GWK kali ya dewa siapa gitu nggak tahu lah kalau maskotnya di ini kan di Merak Epocaveni kan ini ya monumen ini kita masuk ke pulau bali ini banyak kapal-kapal besar yang bersandar tapi lebih rame pelabuhan ketapang sih ini view viewnya juga cakepan di ketapang kayaknya view gunungnya cakep banget aja ya jam 9.30 tadi berangkat jam ini kita udah sampai 9.30 nih di Kilimanuk Bali ini pelabuhannya ini pulau bali ya pelabuhannya nih cukup padat kapal-kapal motor ya terlalu lalang ini ada yang de Kalimantan juga ada nih ada yang kelompok Banyuwangi ini pulau Bali kita udah sampai pulau Bali tinggal merapat ke Dermaga nunggu gantian ya karena ada kapal lain yang mau merapat juga ya ini kondisi di cuaca cerah langit biru eh air lautnya juga biru enak enak banget nih hari ini cerah iya ini kita sudah sampai ke Gidimanuk ya Labuan Bali sampai di Gidimanuk ini ada kapal motor ini dia mengangkut banyak sekali truk-truk kargo ya truk-truk barang ini kalau dia mau merapat jadi kondisi perawanya maju deh depannya moncong ini ini buat doknya ya lidah doknya ada nanti merapat ke dok baru itu bersandar ini walaupun Gidimanuk ya cukup sepi ya ramean tadi sih di ketapang Gidimanuk Jemberana maksudnya ke Jemberana ini pelabuhan di Gidimanuk Bali Oke ini pemandangan ini pulau Jawa dengan pemandangan gunung ketapang ya pulau ketapang nah ini bali ini ini pulau Bali dengan pemandangan di pinggir-pinggirnya itu pantai pasir putih ya sudah sampai tanah jatuh ini kecil Pembilan Mbak Jangan Jangan untuk Bali ya ini pilih mana ya ini ada pengecekan lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati